Film ini bercerita tentang bully yang dilakukan pada dunia maya yang menunjukkan kepada kita efek dari bully tersebut. Inilah rangkuman film Silent Code. Film ini dibuka dengan seorang cewek yang bernama Blue, yang sedang diinterogasi oleh polisi atas sebuah kasus yang melibatkan orang ini. Dia adalah King, yang merupakan seorang hacker. Nana Blue ini dituduh berkomplot dengan King karena menyimpan informasi rahasia untuk dijadikan sebagai bahan berita. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau Nana Blue ini adalah seorang penjaga kontor HP, maksudnya seorang wartawan. Sebagian besar film ini berfokus di sebuah dunia maya dalam bentuk forum yang disebut BBS atau Bulletin Board System. Kalau di Indonesia, ya semacam kasus gitu. Dimana di BBS ini tempat yang orang-orang hangout bahas masalah-masalah tertentu, tapi sifat BBS ini sangat tertutup dan punya sistem pengawas sendiri yang bertugas mengawasi aktivitas setiap penggunanya. Nah nanti kita lihat, orang-orang yang ada di BBS ini digambarkan dengan avatar yang hidup di dunia BBS sesuai dengan karakter penggunanya. Dan setiap member pada forum tersebut disebut dengan Villager, Villager, Villagers. Pada suatu hari, Nana Blue menyadakan bahan berita kepada bosnya. Tapi si bos malah bilang, Hai ya, lu bikin belita apa? Kayak gini mah bukan belita keles. Lu kan profesional. Bikinlah belita yang bagus. Sononglah lu cali bahan belita di BBS. Karena kesal merasa tidak dihargai, Nana Blue langsung daftar dan menjadi Villager di BBS. Karena masih baru dan belum ada aktivitas mencurigakan, dia bisa masuk dengan mudah. Inilah dunia BBS. Orang-orang disini yang menjadi anggota dari BBS digambarkan mirip robot unyu-unyu yang kelihatan bebas mau ngapain aja. Ya, namanya juga dunia maya. Nah, inilah avatar Nana Blue di BBS. Salahnya dia, dia langsung ngaku kalau dia ini wartawan. Pastilah dia dibully sama Villagers disana. Semacam cyber bully gitu. Tapi di BBS, bully itu digambarkan sebagai perlakuan menyakiti fisik. Dan parahnya lagi, dia nanya ke orang yang salah. Jadinya, dia dibawa ke head section. Yaitu tempat orang-orang melampiaskan kebencian mereka. Ada yang lagi maku, ninju, nendang, mukul, dan puncaknya. Tapi kemudian, muncul sosok yang mengaku sebagai woodman, yang langsung menghabisi para pebully. Dan akhirnya, si Blue pun selamat, tapi dikick dari BBS, dan akunya pun disuspend. Cerita berlanjut ke seorang gadis bernama, kita sebut aja Munaroh, yang terlihat sedang selonjuran di rumah sakit, sambil chatting di BBS. Dan inilah yang sedang chatting sama Munaroh tadi. Kita sebut saja Markwana, yang merupakan seorang boardmaster di forum kecantikan di BBS. Scene berganti kepada seorang cowok, kita sebut saja Cecep, yang ceritanya lagi benerin aplikasi rumah sakit, sambil dikelilingin sama cewek-cewek semelihoy. Dari gayanya yang cepat banget ketak-ketok komputer, bisa kita ambil kesimpulan, kalau dia ini jago banget di bidang IT. Kemudian, datang si Munaroh, yang meminta tolong komputernya dibenerin karena lemot. Dan saat si Cecep lihat layar desktop laptopnya si Munaroh, si Cecep kenal sama cowok di desktop yang adalah foto King, si hacker tadi. Si Cecep yang tadinya mau tahu lebih jauh tentang King, langsung dijutekin sama Munaroh. Katanya, gak usah bahas dia lagi, karena dia udah jadi mantan. Kalau emang udah mantan, ngapain masang foto dia di desktop, neng? Dari sini, gue agak heran dan bertanya-tanya, masa iya hacker bisa dengan mudah dikenalin dan kelihatan mukanya? Tadinya gue pikir, si Cecep ini ngefans sama King, tapi ternyata malah sebaliknya. Ini yang bikin gue demen sama ini film, alurnya gak mudah ditebak. Kita bakal ngeliat, siapa si Cecep ini di akhir film nanti. Munaroh yang awalnya gak sengaja bertemu dengan King, akhirnya jatuh cinta karena udah bantuin dia dapet kelas di kuliah. Tapi akhirnya, King diputusin sama Munaroh, tanpa ngasih tau penyebaran. Pada suatu hari, King berusaha melakukan hacking di forum BBS. Dari scene ini, kita bisa lihat, kalau keamanan di BBS sangat ketat. Walaupun bisa lelos di keamanan tahap awal, King dihadang oleh Woodman, satpamnya BBS. Maka terjadilah upaya penjagaan hacking oleh Woodman, yang digambarkan sebagai perkelahian di antara mereka. Kemudian, diadakanlah rapat antara Woodman dan moderator, untuk bahas masalah keamanan BBS dan aktivitas mencurigakan dari pengguna yang bernama Queen. Di sisi lain, akun yang menggunakan ID Queen ini, melakukan provokasi dengan memposting video yang isinya, bahwa Boardmaster telah berbuat curang dengan menghapus postingan dan memblokir akun yang menurut mereka melanggar aturan BBS. Para villager yang menganggap ini kecurangan, langsung marah kepada Boardmaster. Saat Woodman mengetahui perbuatan Queen, langsung berusaha menghentikan. Para villager yang terlanjur mengetahui wajah asli Boardmaster dari postingan yang dikirim oleh Queen, langsung memburu para Boardmaster, di antaranya Markonah dan Munaroh. Seperti yang dilakukan oleh tiga fuckboy ini, yang memulai Markonah dengan mengatakan bahwa dia tidak pantas jadi Boardmaster di forum kecantikan, karena tampangnya yang culun. Begitu juga dengan Munaroh, yang telah diketahui identitasnya, langsung mendapatkan teror dari para villager. Di sisi lain, Munaroh yang menuduh King yang meretas laptopnya dengan memposting video party, marah dengan King karena menganggap King sok pahlawan. Sedangkan King menuduh bahwa Munaroh adalah Queen yang sebenarnya. King yang terlanjur marah sama Munaroh, membuat postingan yang menjelat-jelatkan Munaroh, dan akibatnya banyak yang membuli Munaroh di BBS. Munaroh yang sedang sakit, semakin drop karena mendapatkan bulian dari para villager. Apalagi, postingan yang membojokkan dirinya, dilakukan oleh King, mantannya sendiri. Akhirnya bertemulah para petinggi BBS, yaitu Woodman, moderator, dan Boardmaster ini. King mengatakan, bahwa dia tidak pernah memposting apapun yang membojokkan Munaroh, dan dia juga tidak memposting video yang berisi para Boardmaster yang sedang party. Akhirnya terjawab sudah. Setelah dilakukan penelusuran alamat IP publik oleh moderator, dan dipostingan si Queen, ternyata, IP-nya mengarah ke suatu tempat, yaitu Foursquare. Foursquare ini, adalah tempat yang pernah dilangsungkannya kompetisi hacking nasional, dengan peserta final, Cha Chape dan King. Pada kompetisi tersebut, King mengalahkan si Cha Chape. Karena dendam, si Cha Chape menggunakan ID dengan nama Queen, untuk menyebab Munaroh, dengan memposting video para Boardmaster, dengan menggunakan identitas King. Sehingga, Villagers dan Munaroh mengira, bahwa King lah yang memposting video tersebut. Pada pertemuan ini, Markona akhirnya mengungkap penyebab kenapa Munaroh memutuskan King. Yaitu, karena Munaroh mengidap penyakit kanker stadium lanjut, dan Munaroh tidak ingin King menderita, karena suatu saat harus kehilangan Munaroh. Para Villagers yang marah, mencoba menombrak masuk ke Ruang Master, namun dihentikan oleh Woodman. Awalnya, Woodman mengalami kekalahan. Namun, berkat bantuan yang diberikan oleh King, Woodman dapat berubah bentuk, dan mengalahkan Villagers Jahan. dan men-shutdown layanan BBS untuk sementara. Di sisi lain, King yang sudah mengetahui identitas Queen, segera bertarung untuk melanyakan Queen. Namun, Munaroh yang sudah sangat drop karena bolehan dari Villagers, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. karena dia merasa, tidak punya siapa-siapa lagi. King sudah sangat benci pada dirinya, dan orang-orang juga membencinya. Tapi di akhir film, para Villagers yang mulai menyadari jebakan Queen, akhirnya bertekad untuk menyelamatkan Munaroh. Mereka juga sadar, kalau mereka cuma ngomong di forum, gak akan menyelamatkan Munaroh. Makanya, mereka langsung ninggalin aktivitas mereka, untuk berbondong-bodong memberikan hukuman kepada Munaroh, untuk menyelamatkannya. Dan ending dari film ini adalah, Luna Blue dan King dibebaskan. King digebukin sama warga, dan King bisa balikin lagi sama Munaroh. Pesan dari film ini adalah, ah, kayaknya udah jelas banget ya. Silahkan like dan subscribe bagi yang suka sama video ini.